Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya mau berbagi tentang Prisma Jadi, Prisma itu adalah Kalau di video yang sebelumnya Yang saya bagikan Itu kalau misalnya kita cek di equator Cek di equator Itu sudah dijelaskan bahwa Prisma ini digunakan untuk Sistematic Review Jadi, kalau misalnya Kita misalnya Literatur Review Tapi bentuknya Sistematic Review Itu baru menggunakan Prisma Tapi Sekarang ada yang Literatur Review tapi pakai Prisma Sebenarnya Tidak harus Tidak harus Dan juga memang Prisma itu dihususkan untuk Sistematic Review Kita klik Prisma Prisma ini digunakan untuk Sistematic Review Bahkan untuk meta-analisis Oke, saya mau Sedikit Menjelaskan tentang Prisma Flow Diagram ini Prisma Flow Diagram ini Seringkali ada yang Salah Kalau misalnya kita baca-baca di Jurnal Internasional Itu biasanya sudah sesuai Tapi kalau misalnya kita Lihat di jurnal-jurnal yang Yang mungkin yang Di Di Recipitory Atau misalnya di library Atau misalnya di jurnal yang Yang ibaratnya Dia kurang memahami Maka Seringkali disini salah nih Antara ini sama ini sama ini gitu ya Salah disininya gitu Oke, waktu itu saya Bikin pelatihan Ternyata Pelatihannya buat Mas S2 tentunya Disitu ada kesalahan bahwa Mas S2 seringkali Dia ngambil dulu Apa Artikel-artikelnya Atau misalnya tadi menuju Dulu ke jurnalnya Baru Dia Apa Ngeditnya langsung di jurnal Misalnya contohnya kayak gini Yang kesalahannya misalnya Dulu saya sempat sih Nerangin yang sama Seperti ini Tapi saya Mau klarifikasi Bahwa itu Sebenarnya salah Yang benarnya itu Atau misalnya Yang saya contohkan dulu Yang salah Misalnya yang salah itu Misalnya gini Saya misalnya buka Google Scholar Atau misalnya saya buka Science Direct Gitu ya Atau misalnya saya buka Fakmet Misalnya gitu ya Ada tiga database Gitu ya Terus Saya misalnya Pengen Ngebahas tentang Ngebahas tentang Terapi Terapi musik Misalnya Terhadap Kecemasan Ya Pada Pada situasi Covid gitu ya Ini contoh misalnya Ini ada 125 Terus Saya ngambil Langsung Disini aja Misalnya Saya misalnya Ini Google Scholar Ada 125 Gitu ya Saya Ketik disini Misalnya 125 Walaupun sebenarnya Ada jurnal juga Yang tidak merekomendasikan Google Scholar Gitu Karena dia basic Search Gitu bukan Advanced Search Yang Memang Apa Diperbolehkan Tapi ini contoh aja Misalnya Google Scholar Saya Masukkan Misalnya 125 Gitu ya 125 Terus Ini untuk Record after Duplikat remove Ini saya Apa Saya ngambil Dari sini Misalnya Saya langsung Langsung Ambil Misalnya Di kriterianya Bahwa Saya ngambilnya 5 tahun terakhir Misalnya Saya langsung Disini Saya tulis Misalnya Dari 2015 Gitu ya Ambil Gitu Terus Ini 104 Terus Apa Saya simpan dulu Misalnya Ketik 104 Gitu ya Setelah Diambil Tahunnya Gitu ya Seperti Disini Misalnya Ini Tahun Misalnya Gitu ya Misalnya 2000 Tadi ya 5 tahun Terakhir Gitu ya Disini Gitu ya Saya langsung Ambil Dari sini Gitu Enggak Enggak Ngambil Dari semua Tahunnya Gitu Paham gak Jadi Kesalahannya Adalah Misalnya Saya nyari Terapi Musi Terhadap Kecemasan Covid Tapi saya Udah Bikin Batasan Batasan Ini Sebelumnya Padahal Itu Maksudnya Nanti Di tahap Screening Kita Masih Tahap Identifikasi Jadi Seharusnya Gak usah Gak usah Ada Tahun-tahun Seperti ini Jadi ya Totalnya Dulu Berapa Ini contoh Misalnya Desain Direx Yang Ngambil Tadi ya Tentang Terapi Musik Terhadap Kecemasan Ini karena Juna International Jadi Pakai Basin Bisk Terapi Insight Covid Enter Misalnya Ini Ada 96 Hasilnya Tapi Saya Langsung Misalnya Karena Saya Ngambil Disini 5 Tahun Terakhir Langsung Saya Ngambil Disini Misalnya 5 Tahun Terakhir Kalau ada 5 Tahun Terakhir Saya Ngambil 5 Tahun Terakhir Kayak Tadi Di Google Karena Ini Memang Cuman Dari 2020 Jadi Mau Gak Mau Harus Ngambil Semuanya Atau Misalnya Teman-teman Langsung Ngambil Misalnya Yang Full Text Misalnya Disini Jangan Dulu Dicentang Sebenarnya Gak Boleh Dicentang Jadi Ambil Semuanya Cara Download Ada Di Video Satunya Lagi Misalnya Yang Pak Med Misalnya Masuk Misalnya Musik Terapi Gitu Misalnya Pak Mes Gitu Ya Kem Mes Terus Kita Add Sebenarnya Bisa Kita Add Story Seperti Ini Jadi Dia Keluar Ada 2000 Kita Mengambil Anxiety Anxiety Ini Insiety Add lagi Add History Ada 72000 Lalu Saya Masukin Covid Add History Jadi Ada 54000 Saya Mau Masukin Semuanya Caranya Gampang Teman-teman Tinggal Lengkapi Seperti Ini Lalu Coba Add History Dia Jumlahnya Berapa Dia Jumlahnya 0 Kalau Misalnya 0 Seperti Ini Gimana Caranya Adalah Berarti Memang Di Jurnalnya Papa Med Ini Untuk Terapi Musik Untuk Cemasan Dan Covid Itu 0 Gitu Gak Ada Hasil Cuman Kesalahannya Adalah Saya Mau Cek Itu Yang Ini Yang Tadi Biasanya Kita Langsung Filter Dari Sini Padahal Vital Filter Ini Itu Gak Boleh Gak Boleh Dulu Kita Kasih Filter Misalnya Contoh Misalnya Gini Kalau Dipap Misalnya Gini Disini Ada Full Text Ini Sebenernya Gak Boleh Jadi Kita Harus Dilepas Full Text Ini Seperti Juga Yang Misalnya Kita Coba Back Back Yang Ini Misalnya Kita Coba Cari Cari Misalnya Tadi Hasil 0 Kita Klik Full Text Harus Kita Jangan Ada Klik Klik Disini Semuanya Kosongkan Jadi Yang Ini Juga Sama Jangan 5 Tahun Terakhir Ini Bentuk Gimana Gitu Gak Seperti Itu Atau Misalnya Ada Bahasa Juga Ada Yang Dibawanya Bahasanya Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Misalnya Bahasa PBB Langsung Kita Klik Klik Gitu Gak Boleh Jadi Kalau Misalnya Kita Sudah Dapat Seperti Ini Teman Teman Download Dulu Semuanya Jangan Dikasih Filter Ini Jangan Dikasih Filter Download Dulu Semuanya Juga Teman Teman Ketik Dulu Disini Database Database Semuanya Baru Tahap Screening Ini Baru Teman Teman Gunakan Medley Atau Zotero Atau EndNote Pake Refresh Manager Untuk Menghilangkan Duplikasi Remove Caranya Gimana Teman Teman Bisa Cek Di video Youtube Saya Tentang Duplikat Di Medley Sama Di Zotero Seperti Itu Mungkin Ada yang Request Kalau Misalnya Manual Gimana Ya Manual Nanti Bentuknya Pake Excel Nanti Saya Coba Jelasin Di Tutorial Berikutnya Cuman Saya Pengen Ngejelasin Jadi Filter Ini Jangan Dulu Di Ketik Ketik Dulu Gitu Ya Yang Klik Gini Gap Misalnya Dapatnya 50 ribu Masukin Aja Dulu Semuanya Gitu Biar Kita Tahu Bahwa Untuk Kata kunci Itu Berapa Sih Jumlahnya Berapa Puh Ribu Baru Kita Screening Pake Medelay Atau Endote Atau Zotero Untuk Menghilangkan Duplicate Remove Ini Setelah Masuk ke Recode Screen Ini Baru Kita Masukin Kriteria Kriteria Inklusi Itu Pake Filter Filternya Bukan Di Masing Database Tapi Filternya Itu Di Reference Manager Reference Manager Itu Kita Bisa Klik Tahun Terakhir Terus Juga Full Artikel Full Text Artikel Ini Juga Bisa Di Reference Manager Jadi Itu Fungsi Reference Manager Untuk Mengudahkan Kita Gitu Jadi Kalau Misalnya Apa Menggunakan Cara Misalnya Kita Cek Dulu Misalnya Pengen Cari Artikel Yang Berkualitas Misalnya Di Cimago JR Misalnya Gini Atau Misalnya Kita Masuk Ke Sinta Seperti Ini Misalnya Yang Internasional Kita Misalnya Ketik Pengen Ngambil Misalnya Tadi Tentang Kita Pake Klik Jona Ranking Misalnya Kita Cari Yang Open Akses Gitu Ya Open Akses Gitu Ya Atau Misalnya Kita Masuk Kategori Atau Area Dari Sini Gitu Ya Jona Gitu Ya Kita Cek Misalnya Ini Yang Open Akses Gitu Ya Yang Open Akses Seperti Ini Jadi Kita Bisa Full Text Misalnya Gitu Ya Terus Kita Misalnya Contoh Misalnya Saya Mengambil Ini Gitu Ya Kita Cek Misalnya Disini H-Index 72 Ini Gitu Gitu Terus Misalnya Ini K-1 Ini 2015 Gitu Bukan Sekarang 2021 Gitu Jadi Tolong Nanti Dicek Kembali Gitu Bener Gitu Terus Misalnya Lihat Disini Wah Ini K-1 Bagus Gitu Terus Misalnya Masuk Ke Jurnalnya Gitu Ngunjungin Jurnalnya Misalnya Disini Kita Masukin Ke Jurnalnya Ini Contoh Yang Menurut Saya Salah Gitu Jadi Masuk Kesini Terus Misalnya Kita Cari Artikel Misalnya Artikel Artikel Misalnya Contoh Misalnya 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 Ini Ketemu Misalnya Wah Ini Ketemu Ini Pak Misalnya Saya Download Langsung Misalnya Download PDF Saya Save Terus Teman-teman Bikin Folder Misalnya Save Artikel Artikel Ini Cari Lagi Jurnal Di Cimago JR Dapat Artikel Lagi Masuk 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 Ini Yang Salah Misalnya Di Prisma Ini Database Database SJR Cimago Bukan SJR Ini Bukan Database Database Gitu Jadi Terus Disini Masukin Jurnal Nama-nama Jurnal Bukan Juga Jadi Cek Cari Database Jadi Ini Kesalahan Yang Memang Benar-benar Salah Bukan Kita Menggunakan Prisma Kita Masuk Jurnal Apa Sini Yang Dimas Database 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 Sains Direct Apalagi Embase Pubmed Database Lain-lain Database 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 Memang Besar Emeral Dan Sebagi Ini Tambahannya Emeral Springer Willay Bisa Masukin Disini Jadi Bukan Carinya Disini Terus Kita Dapetin Dulu Artikel Baru Kita Masukin Disini Salah Bukan Seperti Itu Begitu Sinta Misalnya Kita Cari Jurnalnya Terus Kita Misalnya Cari Advance Cari Health Terus Kita Cari Misalnya Yang Nursing Misalnya Perawatannya Bisa Misalnya Misalnya Ini Saya Klik Misalnya Jurnal Penjajaran Terus Saya Misalnya Masuk Ke Websitenya Terus Saya Nyari Disini Search Saya Tadi Tentang Insighting Search Misalnya Ini Saya Ambil Misalnya Contoh Ini Cocok Ambil PDF Saya Download PDF Sudah Masuk PDF Terus Saya Cari Lagi Misalnya Di Jurnal Sinta Ambil Artikel Yang Cocok Dengan Judul Kita Terus Nanti Di Prismanya Nulis Apa Misalnya Nulis Jurnal Jurnal Keperatan Pajaran Enggak Karena Ini Database Database Apa Teman Teman Carinya Garuda Gitu Kalau Misalnya Teman Mencari Garuda Ini Bisa Teman Masuknya Jadi Database Dari Garuda Gitu Bukan Dari Jurnal Masing-masing Karena Disini Tulisnya Database Gitu Jadi Cara Cara Benernya Teman Cari Database Lalu Jangan Dulu Difiltr Semuanya Baru Masukin Kesini Ada Jumlahnya Berapa Total Baru Ketika Proses Ini Teman Teman Gunakan Difference Manager Seperti EndNote Medley Atau Misalnya Zotero Atau Misalnya Manual Juga Bisa Pake Excel Gitu Oke Gitu Sekian Dari Saya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Kalau misalnya Ada yang Disini Silahkan Komentar Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh